Kalau NTT tidak diperhatikan, kita lepas dari NKRI Kelemahan kita, terutama dalam sejarah kita adalah Selalu bertikei satu sama yang lain Kita mudah dipecah satu sama yang lain Ketika Anda mulai menyinggung isu NTT Merdeka Disinilah saya mulai merasa terusik Begitu sampai Pak Jokowi Sudah ada kelihatan memang ada apa Kembangunan gitu Kalau seperti ini, seluruh Rakyat Indonesia di berbagai daerah Menganut pemahaman sempit seperti itu Maka saya pikir kita tidak perlu menunggu lama-lama Indonesia sudah segera hancur lebur Presiden yang lalu-lalu tidak seperti itu Dan sampai Pak Presiden Jokowi Saya punya kampung yang begitu jauh Begitu jauh, tidak bisa dapat listrik Jalan, jalan, jalan Halo kawan-kawan selamat datang kembali di Yuda Media HD Tentunya masih barengan sama Jup-Jup di sini Dan seperti biasanya kali ini Jup-Jup mau ngajakkan kalian nih Buat mencari info menarik hari ini Kira-kira infonya apa ya? Gimana kalau kita kali ini Kita berkunjung di Indonesia bagian timur yuk Karena ada sesuatu menarik nih di sana Kira-kira apa? Tidak usah berlama-lama yuk Langsung aja kita tonton videonya Kira-kira ini Selama Anda masih mampu mengontrol diri Mengontrol ucapan Anda Sehingga kritikan Anda itu benar-benar tepat Dan tepat juga kepada sasarannya Maka tidak masalah Anda mau mengkritik siapapun di republik ini Kita punya hak berekspresi Kita punya hak menyatakan pendapat Silahkan-silahkan saja Tapi ketika Anda mulai menyinggung isu NTT Merdeka Disinilah saya mulai merasa terusik Jangan Anda meneriakin suatu statement Tanpa suatu pemahaman yang mendalam Silahkan-silahkan saja Anda berpendapat Silahkan-silahkan saja Anda mengkritik Para elit siapapun di republik ini Menurut sesuatu yang Anda ketahui Menurut sesuatu yang Anda pahami Bahwa itu kurang tepat Itu tidak sesuai dengan regulasi aturan Yang berlaku dan lain sebagainya Silahkan Tapi jangan Anda teriak-teriak NTT Merdeka Tanpa satu pemahaman yang mendalam Anda tidak tahu resikonya seperti apa Oke Bertahun-tahun Kita berteriak Berharap agar saudara-saudara kita Di Papua khususnya Itu betul-betul Bangkit dengan satu semangat Cinta yang murni Terhadap NKRI Terhadap satu kesatuan Nusantara ini Lalu sekarang Anda mengkritik Polri Spesifiknya Kapolda Tapi jangan seenteng itu Anda Kemudian Memunculkan isu NTT Merdeka Anda mesti pahami Sesuatu yang Anda utarakan Anda mesti pahami Apa maknanya Dan seperti apa kira-kira Resiko yang bisa saja muncul Dalam isu yang Anda gaungkan tersebut Anda mesti pahami Tidak bisa Ada Rasa ketidakpuasan hati tertentu Kemudian yang diteriakin adalah Merdeka Kalau seperti ini Seluruh Rakyat Indonesia Di berbagai daerah Menganut Pemahaman sempit seperti itu Maka saya pikir kita tidak perlu menunggu lama-lama Indonesia sudah segera hancur lebur Gini Aku disini tidak mempermasalahkan Mas Bung Siapa ini namanya ya Ampun Bung Alor Boy Bung Alor Boy ini Mau mengkritik pemerintah Mau menyampaikan kritiknya Sarannya untuk pemerintah Aku tidak mempermasalahkan hal itu Karena Ya oke lah Kita sebagai warga Misalkan memang Ada yang salah Ada yang kurang benar Kita sangat boleh untuk mengkritik pemerintah Tapi konteks yang Saya permasalahkan disini adalah Beliau tadi Bung Alor Boy tadi Itu mengatakan soal Entitya Merdeka Ini konteks yang tidak bisa dianggap sepele menurutku Karena di luar sana Tapi masih di Indonesia Itu sudah ada beberapa gerakan Kayak daerahnya Merdeka Daerahnya Merdeka Itu yang Justru menurutku ya Menurutku pribadi Ini menimbulkan nanti Perpecahan Contoh kayak yang disebutkan oleh Bung Krisyanto tadi Ada Papa Merdeka Terus ada Gerakan Aceh Merdeka juga Ada rasa ketidakpuasan hati tertentu Yang diteriakin Merdeka Di Kalimantan Masyarakat Kalimantan Ada rasa ketidakpuasan hati tertentu Yang diteriakin Kalimantan Merdeka Di Maluku misalkan Saudara-saudara kita Di sana Ada rasa ketidakpuasan hati tertentu Baik itu terhadap aparat Maupun terhadap pemerintah Yang diteriakin Merdeka Di Papua Juga demikian NTT juga demikian Maka saya pikir Kita tidak perlu menunggu lama-lama Untuk Indonesia ini Hancur lebur Dan apakah Anda tahu risikonya Apakah Anda sudah memahami Apakah Anda sudah mengerti Risiko seperti apa yang akan muncul kemudian Anda Yang sudah punya akses yang luas Anda mungkin aman-aman saja Tapi bagaimana kemudian Jika terjadi gejolak besar-besaran Dan yang menjadi korbannya di sini Adalah Masyarakat awam Yang tidak ada Kait mengaitnya dengan Segala aksi-reaksi yang Kalian lakukan Ini perlu diperhatikan Perlu dipertimbangkan matang-matang Oke Fokus saja Kepada apa Yang memicu Rasa ketidakpuasan hati kita Sebagai masyarakat Fokus saja ke sana Konsentrasilah ke sana Jika Memang Kapolri harus dikritisi Kritisilah Ya Sekencang-kencang Apapun Terserah Anda Tentunya Anda juga harus Mengedepankan Etika Tata krama Sopan Sangtun Ya Anda juga harus bisa Mengedepankan rasa hormat Terhadap Lembaga Atau institusi OLRI Yang dikepalai oleh Jendralist Yusigit Prabowo Saat ini Oke Institusi milik kita Harus kita jaga Hormati dan cintai Yang perlu kita kritisi Yang perlu kita koreksi Adalah Oknum-oknum nakal Yang menjadi sampah Dalam institusi tersebut Kalau Anda merasa Perlu mengkritisi Kapolda NTT Kritisilah Sekencang-kencangnya Sekeras-kerasnya Dengan Tetap Menyedepankan Etika Totokromo Menghormati Mereka Sebagai Aparat Penegak Hukum Jangan Ada rasa Ketidakpuasan hati Tertentu Yang diteriakin Merdeka Mau jadi apa Republik ini Kalau Semua anak Bangsanya Memiliki Pemahaman yang Sempit Seperti itu Seruan NTT Merdeka Menurut saya Lahir dari Pemikiran Yang terlalu Sempit Bahkan Kerdil Kira-kira Seperti itu Semoga Ini bisa menjadi Masukan yang positif Bagi Saudara-saudara Yang saat ini Sedang Bereaksi Berangkat dari Rasa Ketidakpuasan hati Atas dugaan Ketidakadilan Yang terjadi Dalam Proses Atau seleksi Casis Akpol Di NTT Saya kira Sekian yang ingin saya Sampaikan kali ini Apapun yang terjadi NKRI Harga mati Sabang sampai Merauke Nyangas sampai Pulau Lote Kita tetap satu Satu bangsa Satu tumpah darah Satu bahasa Indonesia Aku sangat setuju Dengan argumannya Dari Bung Kris Yanto Yen Oni ini Mengenai Menanggapi Bung Alor Boy Tadi Dalam Berstatement Dalam Mengungkapkan Kritiknya Kepada Pemerintah Saya sangat Setuju Jadi Jangan sampai Statement-statement Seperti itu Justru itu Yang memecahkan Kita Karena Ya sejauh ini Ya sejauh ini Sudah Memang ada Beberapa gerakan Yang serupa juga Kayak Contoh Yang sudah Saya sebutkan Tadi Terus Ini untuk Menyatukan Untuk Menumbuhkan Rasa cinta Tanah air Yang begitu Dalam itu Juga butuh Proses gitu loh Jadi jangan sampai Statement-statement Seperti Contohnya yang disebutkan Tadi NTT Merdeka Itu Bisa Mematahkan Bisa Menghancurkan Rasa cinta Tanah air Yang sudah Tumbuh gitu loh Karena kita itu Satu kesatuan Perlemahan kita Terutama Dalam sejarah kita Adalah Selalu bertikei Satu sama yang lain Kita mudah Dipecah Satu sama yang lain Tapi kita sekarang Harus bersatu Kita harus Mempersatukan Semua unsur Semua Anak-anak bangsa Dari semua Alat terbelakang Kita harus Mempersatukan Kemampuan kita Kecerdasan kita Semangat kita Disiplin kita Harus kita Persatukan Untuk Memwujudkan Suatu masyarakat Yang baru Pada saatnya nanti Negara dan bangsa Membutuhkan Apa yang kau Bisa berikan Saya mengerti Kesulitan saudara Saya merasakan Apa yang saudara Pernah Dan sedang Merasakan Karena itu Saudara harus Tabah Saudara harus Gigih Saudara harus Tetap Tidak Menyerah Nah itu tadi pesan yang sangat bagus Dari Pak Prabowo Yang pastinya ini nyambung juga sih Dari video yang pertama tadi Yang aku sebut Soal ini Hal yang bisa menimbulkan Perpecahan Pak Prabowo kan juga Mengakui Kalau Kita dengan Sesama Saudara kita ya Di Indonesia Itu bertikai Sering sekali Dibuat Pecah Kayak gitu Itu yang Masih perlu Untuk kita terus tanamkan Bagaimana kita itu Satu kesatuan Bagaimana Indonesia itu Ya punya kita Gak cuma punya Satu dua orang aja Kita ingin Memelihara hubungan yang baik Mereka juga punya Filosofi yang sama dengan kita Mereka ingin Menghormati semua negara Semua kekuatan Kita punya Pandangan hampir sama Menghormati semua negara Tidak mau Bergabung dengan Blok-blok manapun Saya juga Berjanji Salah satu Tindakan saya Nanti Di awal Pemerintahan saya Saya akan berkunjung Ke Papua New Guinea Banyak bidang Yang kita bisa Lanjutkan kerjasama Mereka bertekad Untuk kerjasama Sama kita Saya sudah menawarkan Sejak tahun lalu Untuk Lembaga-lembaga pendidikan Di TNI Terbuka Untuk Pemuda-pemudi Dari PNG Perwira-perwira muda Mereka Taruna-taruna mereka Kami undang Juga untuk Universitas Pertahanan Kami juga membuka Kesempatan untuk mereka Mereka sangat menghargai Nah ini bagus nih Pak Prabowo Ketika setelah bertemu Dengan Perdana Menterinya Papua New Guinea Dimana dalam Bertama tersebut Pak Prabowo juga Menegaskan Kalau Indonesia Tidak Akan bergabung Dengan blok-blok Manapun Jadi Indonesia tidak akan Berpihak Ke Kelompok-kelompok Tertentu ya Yang pastinya Karena Indonesia Juga sering sekali Pemimpin negara kita Itu menyebutkan Kalau Indonesia itu Cinta damai Jadi Kita sebagai warga Indonesia Itu juga harus Men-support itu Jangan sampai Ini kita nih Petinggi-petinggi Negara kita itu Sudah Mengumumkan Kalau Indonesia itu Cinta damai Terus ya Yang disebutkan Pak Prabowo Tadi Indonesia tidak akan Bergabung dengan Blok-blok manapun Tapi Perpecahan ada Di dalam negeri Sendiri kan Jangan sampai Seperti itu Selamat siang Kita berada di Nusa Tenggara Timur Kupang NTT Dan Saya lagi berada dengan Om-om Kakak-kakak yang ada disini Kita cerita sedikit Mengenai si hati mereka Tentang pembangunan Yang ada di NTT ini Halo Bapak Dan saya mau tanya nih Bapak Bagaimana Bapak melihat Kehidupan yang sebelum Pak Presiden Sama Presiden sekarang ini Saya Saya punya Apa Dulu Ganti Presiden Terus Berapa kali Pak Soeharto Terus Naik jadi Pak Megawatt Ibu Megawatt Semula ada SB SB yang saya lihat Boleh ada tanda-tanda Pak Ibu Megawatt Semula ada tanda Tapi belum kelihatan Begitu sampai Pak Jokowi Sudah ada kelihatan Memang ada Ada apa Kembangunan gitu Ya Bangunan Saya sendiri dapat bantuan Luar biasa Bapak cerita aja Nah saya dapat bantuan rumah Walaupun kecil Tapi itu saya bersyukur bahwa Presiden yang lalu-lalu Tidak seperti itu Dan Sampai Pak Presiden Jokowi Saya punya kampung yang begitu jauh Begitu jauh Tidak bisa dapat listrik Jalan Setapak Jalan Tapi Saya punya Saya ini orang Alor Iya Dari Alor ke Kampung itu Sejauh Soeh Sejauh Soeh Itu berapa kilo Itu sampai sekarang Sudah ada jalan Sudah ada jalan Walaupun Belum ada Pengerasan Tapi sudah ada Sudah ada Dulu Dulu itu kami tidak lihat Apa itu Banoto Jangan kan banoto Sepeda pun Kami tidak melihat itu Tapi sekarang Pak Jokowi naik Jadi Dua prio Dua prio Dua prio Kami sudah dapat Apa itu Seperti Instruktur Dua apa Infrastruktur Dibangun Untuk bisa masyarakat Kecil Kami bisa Bisa rasakan Apa itu Jalan Jalan Dan memang Luar biasa sekali Artinya bahwa Ini adalah titipan Tuhan Untuk kita masyarakat kecil Di Indonesia Timur Luar biasa Tuhan memberkati Pak Jokowi Selalu memberikan kesehatan Luar biasa untuk beliau Untuk bisa melihat kita lagi Karena memang Masyarakat Indonesia Timur Rata-rata Mau Ini beliau punya sosok itu Betul sekali Kita di Papua Kita di Maluku Kita di NTT Merasakan sendiri Bagaimana jamaan Campur tangan beliau Untuk pembangunan kita Masyarakat Khususnya masyarakat Yang di pedalaman Yang selama ini Tidak bisa akses jalan Pemblas tutup Pendidikan Pendidikan dikasih Untuk anak-anak juga Bapak ya Saya dapat Apa PKH PKH Asuransi apa itu Kesehatan Kesehatan Kemudian Pendidikan untuk anak juga SMP SMA Sampai lulus kuliah Betul sekali Puji Tuhan Perumahan-perumahan rakyat juga Walaupun Kecil Tapi paling tidak Lebih nyaman Daripada Biasanya Saya sendiri dapat Bantuan rumah Nah itu luar biasa Luar biasa Puji Tuhan Kalau doa Yang indah Untuk beliau Apa nih Sehat selalu Luar biasa Bapak Presiden Terima kasih Bapak Presiden Untuk membangun Kita Indonesia Timur Semoga Di akhir-akhir Masa jabatan Selalu Memperhatikan kita Khusus di Indonesia Timur Khusus yang saya berada Di NTT Bapak ya Itu saja Mudah-mudahan Doa-doa Bapak terkabul Tuhan berkati Bapak Selalu Oke Disini kita mendapatkan Pandangan baru nih Jadi Tadi kan Yang pertama kali Di video pertama Itu ada Masnya yang sedang Mengkritik pemerintah Dari NTT juga ya Masnya tadi Terus ini Dari video yang kita lihat Barusan ini Membuktikan kalau Orang NTT itu Bukan tidak dipedulikan Tetap diperhatikan juga Oleh pemerintah Seperti itu Gimana nih Kalau menurut pendapat Dari kawan-kawan Ku semuanya Yuk langsung tulis Di kolom komentar ya Aduh Sayangnya kita harus Akhiri dulu nih Video kita hari ini Sampai disini Tapi tenang aja Karena besok Kita akan ketemu lagi Karena besok Kita pasti ketemu lagi Jadi jangan lupa Di subscribe Supaya kalian tidak Ketinggalan info terbaru Dari kita Aku Jub-Jub Pamit undur diri dulu Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye